What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya Amin 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 Jadi hari ini gue mau nge-review oleh samping GPA X1 versi Ester teman-teman Atau versi yang old atau yang lama teman-teman Nah ini gue akan mulai dengan perbedaan antara GPA X1 baru dengan yang Ester ini teman-teman ya GPA X1 yang baru atau yang versi sekarang ini dia tidak ada Esternya Ciri-ciri fisiknya itu gampang banget Ciri-ciri fisiknya yang pertama di botol bagian depan itu yang versi Ester itu ada hologramnya Dan di belakang di bagian komposisi itu juga ada tulisannya Ester Bestog Nah versi yang baru itu di bagian botol depannya nggak ada hologramnya Dan di bagian komposisi atau keterangan belakangnya itu juga nggak ada keterangan Ester Bestog Nah teman-teman itu yang pertama dan yang kedua harganya itu yang versi Ester itu relatif Nggak stabil ya teman-teman ya nggak stabilnya itu ya yang pertama karena di official store udah nggak ada Atau dia sudah discontinue kemudian yang jual hanya orang-orang atau pedagang-pedagang yang punya stok saja teman-teman Makanya karena nggak ada official store jadi biasanya atau rata-rata gue lihat di Tokopedia itu Banyak yang jual di kisaran harga Rp50.000 ke atas kurang lebih begitu teman-teman Itu dua perbedaan yang signifikan banget teman-teman Antara di bentuk fisik dan juga di harga teman-teman Nah kalau yang versi yang baru itu harganya relatif stabil dan lebih murah daripada versi Esternya teman-teman kayak gitu Oke kita lanjut ke bagian spesifikasinya teman-teman Untuk spesifikasinya kurang lebih seperti ini teman-teman Harganya Rp50.000an isinya Rp800.000an Material base-nya semi-sintetic plus Ester Sertifikasinya JASW FC dan APTC Warnanya merah jernih dan aromanya wangi buah Dan untuk datasheetnya ini menurut yang gue ketahui dan yang gue tanyakan juga Ini masih sama teman-teman dengan datasheet yang versi barunya teman-teman Gak ada perubahan padahal menurut gue Oli yang Ester ini kan ada Esternya tuh Harusnya dia lebih kental dan punya viskositas yang lebih tinggi Tapi ya setelah gue tanya ternyata datasheetnya sama ya sudah Gue nurut-nurut aja teman-teman Dan ada tambahan lagi teman-teman Secara fisik Oli ini punya tekstur yang lebih kental dibandingkan dengan GPX-1 versi yang baru teman-teman Jadi ya menurut gue nantinya bakal ada efek yang besar di mesin gue Dan itu bakal gue ceritakan di bagian tengah nanti teman-teman Untuk pemakaian seperti biasa gue pake dengan setelan standar juga setelan basah Kemudian gue pake untuk santai macet-macetan dan ngebut ala-ala Jakarta teman-teman Kayak gitu Dan untuk setelan standarnya hasilnya seperti ini teman-teman Yang pertama asapnya tebal Yang kedua aromanya wangi Yang keempat tarikannya lumayan berat Yang kelima suaranya sedikit berisik Yang keenam respon mesin agak lelet Yang ketujuh tarikan di RPM atas dan tengah itu serba nanggung dan masih terasa berat teman-teman Jadi kesan gue untuk setelan standar dengan Oli ini Ini masih kurang nyaman dan kurang enak lah teman-teman Kayak gitu Gue ngerasa di setelan standar ini rasanya mirip-mirip kayak Oli yang sebelumnya udah pernah gue review teman-teman Kayak misalnya Wind 2T+, Picoli 2 TC1, Motul itu Oli-Oli yang untuk setelan standarnya masih terasa berat teman-teman Dan itu menurut gue disebabkan karena tekstur olinya yang lebih kental Jadi kalau kita hanya fokus atau mengandalkan suplai oli samping hanya dari pompa oli dengan setelan yang sama Nah itu ya suplai oli sampingnya jadi berkurang teman-teman Beda kayak misalnya oli samping yang encer ya Kayak misalnya Picoli yang racing, terus Hidemitsu, terus Evalu Pro itu kan encer tuh Nah itu suplai oli sampingnya lancar karena dia encer Nah kayak GPX-1 Ester dan Wind 2T+, Picoli 2 TC1, Motul itu kental Jadi kalau kita hanya mengandalkan settingan standar itu ya suplainya jadi berat teman-teman Pompa oli-nya itu berat buat mompa Jadi suplainya sedikit kayak gitu Dan untuk saran bahasa hasilnya adalah Yang pertama untuk dapat performa ideal itu butuh waktu yang agak lama Dan kalau kalian belum dapat komposisi oli samping yang pas ya teman-teman ya Gue saranin untuk jangan sekali-sekali digaspol Karena tarikannya benar-benar gak enak dan ujung-ujungnya bikin mesin jadi berisik doang teman-teman Dan amit-amit ya bisa bikin mesin jepul Karena memang oli sampingnya belum siap teman-teman Dan kapasitasnya belum sampai situ teman-teman ya Jadi pakelah setelan basah Yang kedua tarikan jauh lebih enak daripada setelan standarnya Yang ketiga asapnya wangi Yang keempat dia tahan panas atau lebih tahan panas dibandingkan dengan setelan standarnya Yang kelima jambakannya enak banget Dan yang keenam kalau udah panas performanya stabil banget Gak ada ciri-ciri ngempos dan tarikannya pun lebih ringan daripada sebelumnya Bedanya sih gak banyak Tapi kalau dibandingin dengan setelan standarnya itu ya naiknya jauh banget Tapi kalau dibandingin dengan GP AX1 yang baru itu gak beda jauh lah teman-teman Kayak gitu Dan yang ketujuh Napasnya panjang banget Jadi enak buat jalan jauh Kayak gitu Kemudian kita masuk ke bagian plus minusnya teman-teman Dan akan gue mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu ya Yang pertama untuk setelan basahnya enak banget Jambakannya juga dapet banget tenaganya juga ringan Kalau setelan basah dan juga dapet panas yang pas teman-teman Yang kedua napasnya panjang banget Dan mesin lebih adem suaranya dan juga minim getaran ya teman-teman ya Mirip kayak gasoli tapi versi yang lebih baiknya teman-teman Yang ketiga dia wangi dan empat keraknya tipis banget teman-teman Kayak gitu Dan untuk minusnya gue udah tulis beberapa catatan yang sangat panjang teman-teman Jadi jangan di skip ya Karena kalau di skip kalian bakal kehilangan informasi yang penting teman-teman Yang pertama minusnya Gue gak bisa ngandelin setelan pompa oli standar saja teman-teman Karena mesti ada settingan tambahan lagi Sampai ketemu komposisi yang enak antara oli dengan bensinnya teman-teman Sederhananya ya setelan idealnya kan ketemu di setelan basah Jadi bisa kalian tambahin di tanki atau kalian setting lagi pompa olinya teman-teman Dan menurut gue jadinya seperti itu ya kurang praktis teman-teman Karena untuk harga yang sama itu masih banyak banget pilihan oli Yang dengan setelan standar saja itu udah enak teman-teman Yang kedua minusnya Karena oli ini dapet performa ideal di setelan basah Dan karena pake oli ini juga panas mesinnya relatif rendah Kayak yang udah gue ceritain di video sebelumnya Apalagi gue perjalanan deket ya teman-teman ya Jadinya ya untuk dapet panas mesin ideal itu butuh waktu yang relatif lebih lama teman-teman Bahkan lebih lama daripada mesran OB men Karena kalo kita jalan dengan kondisi belum dapet panas yang ideal Yaitu tarikannya terasa berat banget teman-teman Gak enak lah teman-teman Misalnya kayak gue yang jalan durasi 30 menit Sedangkan dapet panas ideal itu 20 menit sampai 15 menit Jadinya sisa 10 menit saja teman-teman dari total perjalanan gue Dan biasanya sisa 10 menit itu gue udah mau sampe kantor Jadinya ya gue hampir gak bisa menikmati oli ini teman-teman Untuk pemakaian harian gue ya teman-teman ya Jadi ya begitu Gak bisa maksimal lah pemakaiannya di gue teman-teman Kayak gitu Agak kesel juga sebenernya Tapi ya mau gimana lagi Dan masalah ini biasanya bisa gue akalin dengan manasin mesin lebih lama Kemudian gue sering-sering gantung RPM Jadi untuk lebih cepat dapet panas mesinnya teman-teman kayak gitu Kalau kalian suka touring atau jarak tempuhnya jauh ya ini cocok banget nih Tapi inget ya teman-teman ya Kasih setelan yang pas dan cari manas mesin yang pas Baru ketemu nikmatnya oli ini Dan jangan langsung dipaksa teman-teman Kayak gitu Dan yang ketiga Oli ini sudah stop produksi alias stoknya sudah terbatas banget Dan bikin oli ini harganya jadi gak stabil teman-teman Banyak banget yang goreng oli ini di atas 50 ribu Itu banyak banget Jadi ya gak enak lah Untuk harganya itu kurang enak Yang keempat Jarang ada di bengkel Dan yang kelima Asapnya masih tergolong tebel banget Untuk oli samping dengan harga 50 ribuan teman-teman Kayak gitu Kemudian kita masuk ke bagian perbandingannya Gue akan kasih kalian gambaran sederhana dari perbandingan GPX-1 Ester Dengan beberapa oli samping yang masih harganya itu dekat-dekat teman-teman Atau mirip-mirip harganya Yang pertama dengan GPX-1 versi baru teman-teman Secara sederhana gue lebih suka GPX-1 versi yang baru teman-teman Karena dia punya performa yang gak begitu jauh menurut gue Performa optimalnya ya Beda-beda tipis aja Dan yang penting Lebih cepet dapet performa ideal Terus dalam pemakaiannya juga gak ribet Gak mesti pake estelan basah Pake estelan standar aja udah enak Kayak gitu Berbeda dengan yang Ester ya Yang Ester itu kan Dapet panasnya lama Kemudian estelannya mesti basah Nah itu menurut gue repot banget Dan yang kedua dengan idemitsu 2T yang jadul Atau yang 50 ribuan itu ya Kalau hanya ada pilihan antara idemitsu atau GPAS-ter Maka gue akan milih idemitsu nya teman-teman Alasannya apa? Alasannya setelan olinya gak ribet yang pertama Yang kedua Lebih cepet dapet performa ideal Dan yang ketiga Performanya juga gak jauh-jauh banget Ya kan Bedanya ya Bedanya gak jauh-jauh banget Karena Untuk perjalanan 30 menit gue Gue kan 30 menit nih perjalanan Ya itu Ya udah cukup banget teman-teman Kalau untuk masalah Overheat di idemitsu Yang dulu pernah gue ceritain itu Untuk durasi 30 menit Menurut gue sangat aman Sangat-sangat aman Jadinya Ya Gue lebih milih idemitsu nya teman-teman Kayak gitu Bukan karena Yang GPAS-ternya itu jelek ya Bukan Karena memang Ya dia ribet di estelan olinya Kemudian dapet panasnya tuh lama Kira-kira begitu Oke teman-teman Untuk perbandingan Dengan beberapa Oli Samping Sementara Hanya baru Bisa gue bikinin Hanya dengan 2 oli saja Teman-teman ya Yaitu dengan idemitsu Dan GPX-1 Versi baru Untuk perbandingan Dengan oli yang lain Nanti di request saja Teman-teman Kita bahas di video lain Karena kalau gue Jadiin satu Durasinya bakal panjang Banget teman-teman Kesimpulannya ya Kalau sekarang kalian Ada budget 50 ribuan Dan gak ada pilihan lain Selain GPX-1 ester ini Teman-teman Ya oli ini masih sangat Rekomen banget Buat kalian beli Dan buat yang udah Nyetok banyak Menurut gue ya Oke-oke aja Masih jos gandos Terutama buat kalian Yang suka touring Ini cocok banget Tapi gue ingatkan lagi Ini bukan oli Untuk balap Walaupun di botolnya Ada tulisan racing Tapi tetep aja Speknya ini Bukan untuk balap Jadi kalau kalian Beli Dan berharap Abis beli oli ini Terus bisa buat balap Ya tinggal nunggu aja Kabar turun mesinnya Tapi kalau sekedar gaspol Pas reading malam Atau sanmori Ya menurut gue Masih bisa banget Dengan catatan Setelan olinya Di setting lagi Kayak gitu teman-teman Masalah besarnya Menurut gue Cuma ada di 3 hal Menurut gue teman-teman Yang pertama Mesti setel ulang Supply oli sampingnya Terus Sulit dapet panas idealnya Dan yang ketiga Harganya udah Tidak stabil teman-teman Dan gue rasa Kalau kalian bisa Ngakalin hal-hal tersebut Oli ini Bakal enak banget Teman-teman Yaudah teman-teman Barangkali Ide-ide Dan pendapat gue Ada yang kurang pas Boleh banget Untuk kalian koreksi Dan buat yang udah pernah Pake oli ini Boleh banget ceritain Pengalaman kalian Di kolom komentar Karena gue juga Pengen tau Pengalaman kalian Dengan oli ini Teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Terima kasih telah-teman Terima kasih telah-teman